Intro Bertempat di lapangan Mako Polores Ciamis telah dilaksanakan kegiatan apel pembentukan Satuan Tripatra yang dilaksanakan oleh jajaran Polores, BRIMOB, dan unsur TNI pada hari Rabu tanggal 7 Februari tahun 2018. Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolores Ciamis AKBP Nugroho Arianto S.I.K. didampingi oleh Dandim 0613 Ciamis Letkol Armet Reza Nurpatria dan Kasat BRIMOB yang diwakili oleh Danki BRIMOB AKP Saiful. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tema sebagai power hand kasat will dalam rangka menghadapi gangguan Kamtipmas, Pilbuk Provinsi Jawa Barat dan Pilbuk Kabupaten Ciamis tahun 2018, serta pemilu legislatif dan presiden tahun 2019 mendatang. Dalam amanatnya, Kapolores Ciamis menyampaikan, kegiatan ini merupakan momen penting dan strategis khususnya Polores Ciamis dengan membangun sinergitas polisionil dengan unsur TNI dalam rangka mensinergikan langkah-langkah ke depan untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtipmas menjelang Pilkada Serentak 2018. Kapolores Ciamis juga menegaskan agar seluruh personil Polori TNI tetap menjaga netralitas dengan tidak berpihak kepada kelompok tertentu dalam memberikan pelayanan maupun tindakan lainnya selama berlangsungnya tahapan-tahapan Pilkada 2018. Usai pelaksanaan apel dilanjutkan dengan kegiatan latihan Tripatra untuk menghadapi gangguan Kamtipmas, Pilbuk Provinsi Jabar, Pilbuk Kabupaten Ciamis tahun 2018 serta pemilu legislatif dan presiden tahun 2019 mendatang. Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat menjaga kelancaran dan kekondusifitasan selama berlangsungnya pemilihan. Selama kegiatan berlangsung dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih telah menonton!